Kalau orang yang dengan keluhan sering kembung, orang dianggap, ah ini sakit, mah. Ternyata pada waktu, pada waktu ternyata dilakukan USG. Sama saya lagi, Tifa. Kali ini kita masih mau ngobrol tentang kesehatan pencernaan bareng salah satu dokter yang amazing banget sebelumnya. Di episode sebelumnya, kita udah sempat ngobrol sama beliau. Kalau sahabat bunda belum nonton, jangan lupa nonton ya. Karena itu akan nyambung nih salam bahasan kita kali ini. Kita sebelumnya udah ngobrol tentang keluhan, apa aja sih yang bisa menyebabkan kondisi pencernaan kita itu nggak baik gitu ya. Tapi kali ini kita mau ngobrol tentang pemeriksaan apa aja sih yang diperlukan untuk mengetahui kondisi kesehatan pencernaan kita. Sama siapa lagi? Kalau bukan Dr. Agastya Wisnu. SPPD KGH Finasim, Dr. Wisnu. Hai dokter, apa kabar? Kita lanjut lagi dok ya. Ngobrol untuk kesehatan pencernaan. Di episode sebelumnya nih dokter, kita sempat ngobrol tentang kesehatan pencernaan yang dipengaruhi oleh makanan, aktivitas fisik, stres, dan juga pola tidur gitu ya dok ya. Tapi mungkin ada beberapa pasien dokter yang datang dengan keluhan itu terus nanya, kalau saya udah kayak gini harus diapain? Saya harus periksa apa nih dok? Baik. Memang kalau sudah ada keluhan, sebaiknya memang datang berkonsultasi ke dokter. Nah tentunya dokter akan menanyakan riwayat dari keluhan itu secara utuh dan lengkap, rinci, dari sana baru kita punya bayangan. Apakah ini gangguannya, mohon maaf, dari kerongkongannya, bisa gangguannya kira-kira di lambungnya, gangguannya apakah kira-kira di empedunya, ya kan? Atau gangguan kira-kira dari ususnya. Pastinya dokter akan melakukan riwayat daripada keluhan itu sendiri. Karena dari sana akan menentukan apa pilihannya untuk dilakukan pemeriksaan, lanjutannya. Yang kedua, biasanya kita juga menanyakan, adakah riwayat dia mengkonsumsi obat-obat itu tertentu? Itu juga harus kita ketahui. Dan pasien-pasien kadang-kadang suka lupa. Ternyata dia mengkonsumsi obat itu, dia nggak sampekan ke dokternya. Jadi dokter juga bingung, ini kenapa nih kayak gini, ya kan? Atau ketiga adalah kadang-kadang tadi, kadang-kadang ya mengkonsumsi kafein, bisa saja, bisa kopi, tapi bisa coklat yang berlebihan, yang jenis-jenis itu yang kadang-kadang dia tidak sadari, itu juga punya efek seperti itu. Yang keempat adalah biasanya karena itu harus aktivitas yang dimana menguras pikiran, menguras tenaga, dia sering terlambat makan atau dia juga istirahatnya nggak bagus, ya kacau. Jadi itu juga bisa memberikan gambaran telukan di sistem atau saluran pencerahan itu sendiri. Nah, kalau demikian, biasanya setelah dokter mencari riwayat dari gambaran keluhan itu, tentunya kita lihat, bisa saja awal pertama adalah kita periksa laboratorium darah. Kita jejakin, apa yang kira-kira mengarah ke sana. Ya kan? Kedua, bisa kita minta bantuan radiologi. Bisa kita minta foto, ya, di saluran pencerahannya, bisa kedua kita minta ultrasonografi, ya, untuk melihat gambaran organ-organ dalam, atau kita bisa minta CT scan untuk melihat gambarnya secara utuh. Ini apa? Ya kan? Nah, kemudian setelah dilakukan itu, baru kita lihat, oh, ternyata dari lab-nya kita curiga ada sesuatu, nih. Dari radiologinya, DWSG-nya ada gambarannya, oh, ternyata gambaran di dinding lambungnya kok tebal dan agak retak, nih. Nah, berarti kita curiga bahwa di sini adalah berarti ada luka, nih. Nah, sehingga untuk membuktikan ada luka, baru dilakukan dindingan tropong, atau dibilang endoskopi. Sehingga kita memastikan bahwa gambaran dari ceritanya, riwayatnya, kemudian dari pemirisan lab-nya, kemudian data penunjangnya dengan radiologi, oh, ini arahnya seperti ini. Kira-kira begitu. Oke, berarti first thing first, kalau ada keluhan di saluran pencernaan, baiknya langsung ketemu dulu sama dokter, gitu ya. Karena ketemu pun nggak langsung, oh, harus ini, gitu ya. Harus ada pemeriksaan tindakan apa, tapi ngobrol dulu, gitu ya. Dicermati dulu, sebetulnya, yang menyebabkan keluhan itu apa, gitu ya. Ini juga bisa menjadi salah satu hal yang bikin sahabat bunda tuh nggak takut, gitu. Misalnya nih, ada keluhan, perutku sakit, kerongkongan, perutku sakit, tapi ke dokter tuh takut, gitu. Takut langsung disuruh periksa macam-macam, tapi nggak ya dok, ya. Pasti ada, apa namanya tadi ya, prosesnya untuk ngebrol, gitu, konsultasi, gitu ya dokter. Ya, konsultasi, ya. Kita konsultasi, kita cari riwayatnya, apa saja yang kira-kira yang menggambarkan kelainannya, kira-kira letaknya di mana. Oke, itu berarti yang tadi dokter sebutkan, namanya pemeriksaan awal, gitu, awal, kita harus awal. Awal, oke. Nah, ketika pemeriksaan awal misalnya dilakukan, gitu ya, itu dampaknya apa sih dok untuk menjaga kesehatan pencernaan yang berikutnya? Apakah misalnya jadi otomatis, gitu ya, oh jadi tau nih, next-nya harus apa, gitu, atau gimana dok? Ya memang, contoh ya, kalau orang yang dengan keluhan sering kembung, ya kan, yang terbanyak yang saya temui di rumah sakit, itu ternyata orang dianggap, ah ini sakit mah. Ternyata pada waktu ternyata dilakukan USG, ternyata ketemu batu empedu. Oh, oke. Nah, kadang-kadang itu yang dianggap, oh masuk angin, dikerokin, minum, jenis-jenis itu lah, jenis itu kan. Tapi nggak sembuh juga, ya baru ketawa dengan USG. Nah, tentunya kalau sudah seperti ini, ya tentunya kita tahu kalau USG itu bisa menggambarkan, oh ternyata empedu masalah, dan empedu ini fungsinya adalah untuk menguraikan protein lemak dan serat, ya kan. Nah, kalau empedunya di sini nih, tidak lancar alirannya, sehingga proses mengurai daripada protein lemak dan serat terganggu, ya, sehingga banyak timbul gas, itu yang dirasakan tidak nyaman pada pasien-pasien ini. Jadi, pemeriksaan penunjang atau pemeriksaan pendukungnya mencari sesuatu, itu kita sesuaikan dengan apa keluhannya. Apa keluhannya. Oke. Jadi, jangan takut kalau keluhannya itu nggak didengar gitu ya. Atau misalnya jangan takut, misalnya, ini udah pasti nih, aku akan di, tidak apa gitu, jadi jangan takut dulu sahabat bunda, karena pasti dokter akan memberikan saran, sugestion gitu, yang terbaik sesuai dengan keluhannya. gitu. Dokter tadi sempat nyebut juga tentang USG, CT scan, dan beberapa pemeriksaan, ya mungkin saya sendiri juga masih agak awal nih dok dengan istilah tersebut, sahabat bunda juga mungkin jarang gitu ya denger. Boleh dong dok diceritain sebenarnya pemeriksaan awal itu ada apa aja jenisnya, dan prosedurnya seperti apa? Jadi kalau kita setelah melakukan menjejaki riwayat, tentunya akan kita akan melakukan pemeriksaan fisik ya, kita bagian perut itu mana, terus kemudian kita melihat tenggorokan seperti apa, baru kemudian setelah itu baru kita putuskan mana pemeriksaan penunjang yang sesuai, ya kan. Ya, tentunya kalau dikerongkokkan kan kita bisa melihat dengan menggunakan radiologi ya, dengan kontras ya kan, untuk melihat oh ternyata ada kelainan apa. Nah, terus kalau lambung bisa juga pendekatannya dengan sitiskan lambung ya, untuk lihat ke dalam ya kan, tapi dengan kontras kita melihat seperti apa. Nah, kemudian bisa juga kalau kita mencurigai bahwa ini jangan-jangan ini gara-gara memperdui bermasalah dengan WSG juga kita kelihatan oh ternyata ada batu atau mungkin ada infeksi. ya, karena itu yang kadang-kadang bisa mengarahkan kita untuk mendiagnosis ya, mencari tahu dan menegakkan oh ini kelainannya ternyata di sini ya. Nah, kemudian dari sana baru nanti kira-kira pendekatannya apa. Ya, tentunya kalau tadi menyatakan oh ternyata batu-empedu. Nah, kalau sudah batu-empedu, nah, batu-empedu itu terangsang kalau apa. Kita mengonsumsi sesuatu yang merangsang empedu begitu hebat. Contohnya adalah makanan berminyak. Nah, itu kan harus kita hindari ya. Kedua yang berlemak. Ya kan? Nah, lemak itu bisa macam-macam. Bisa bentuknya santan, bisa susu, mentega, keju itu bisa. Jadi, itu yang kita bisa tahu kalau ada sesuatu yang berbeda, itu harus kita hindari. Oke, jadi tadi adalah beberapa penjelasan dari pemeriksaan yang biasanya dilakukan. Tentunya setelah sahabat bunda ngobrol dulu sama dokter, ada saran apa, sebaiknya dilakukan pemeriksaan apa saja. Dan setelah itu dok, ternyata kalau misalnya ditemukan nih, ada yang harus ditindak lebih lanjut, baik itu dari segi pengobatan atau tindakan, itu biasanya gimana sih dok dokter memberikan penjelasan atau supaya tenang. Jadi, kalau kita lihat ternyata dari penunjang, contohnya USG ternyata ditemukan gambaran di lambung sesuatu yang tidak sudah ada kelainan. Tentunya kita ingin membuktikan kelainan ini bentuknya apa. Nah, tentunya dilanjutkan dengan pemeriksaan tropong, atau orang bilang indoskopi, indoskopi tropong. Nah, indoskopi itu alat bantu, ya skop yang bahannya dari karet yang lentur, yang dimasukkan lewat bisa rongga mulut, lewat rongga anus, di mana dia bisa melihat secara langsung, real time, oh, kelainannya ada apa, gitu kan. Bisa ada gambaran radang, bisa ada gambaran erusi, lecet, bisa ada gambaran luka, atau bisa ada gambaran daging tumbuh, kalau kecil kan polip, kalau besar tumor, atau bisa juga, ternyata di situ mohon maaf ya, yang sering surprise adalah ketemu cacing, ya kan, di dalam, ya kan, itu yang bisa saja di dalam penjelan itu, tapi kalau di lambung, biasanya ya kadang-kadang kita yang sering adalah juga ketemu adalah cairan empedu, yang harusnya posinya diusus, tapi dia bisa ibaratnya muntah ke atas, nah itu juga memberikan keluhan, ya kan, itulah sebabnya dengan pemeriksaan endoskopi atau teropong itu kita lebih jelas, nah sehingga kalau sudah seperti itu, satu, kita memastikan bahwa kelainan ini adalah memang kelainan yang betul-betul sesuai dengan keluhan, ya kan, yang kedua, kita bisa melakukan, oh ini kalau seperti ini, apa yang mesti dihindari, ya kan, yang ketiga, pengobatannya seperti apa, yang keempat, kira-kira kita bisa memperkirakan kapan dia harus mengkonsumsi obat tertentu dan kapan kontrol dan kira-kira berapa lama dia mau kita evaluasi kembali, ya, apakah dua minggu dia kontrol atau satu bulan kontrol, kemudian, untuk kontrol selanjutnya, apakah tiap bulan dia harus kontrol ataukah kita bisa tiga bulan ketemu lagi, itu sudah dihasil nanti setelah kita berikan pengobatan. Oke, dan selama proses itu tentunya akan terus didampingi, disarankan juga ya sama dokter ya, jadi pasti pasiennya nggak perlu merasa sendirian gitu ya dok ya, karena akan selalu didampingi. Kalau tadi, dokter mungkin berperan dalam menentukan kasih saran nih, berapa minggu lagi kontrol gitu ya, kapan harus minum obat yang tepat. Tapi kalau dari segi pasien sendiri nih dok, dari sahabat bunda gitu ya, ketika sudah kontrol, kita bisa berperan aktif seperti apa sih dok, supaya kita tuh bisa juga nih menjaga gitu ya, kondisi kita supaya tetap baik-baik aja gitu. Ya memang kalau kita sudah tahu, tadi ya penyakitnya apa, contohnya kalau dia gangguannya di lambung ya, karena barangkali asam lambungnya berlebihan. Ya tentunya, kita harus hindari sesuatu yang mencetuskan produksi asam kita yang berlebihan. Salah satunya adalah kita mengonsumsi yang pedas ya kan, pedas itu kan paling hobinya, yang paling enak ya, tapi itu tadi salah satunya. kemudian juga makanan berlemak itu juga salah satu yang juga mencetuskan asamnya juga, asam juga tinggi ya kan. Oleh sebab itu, kalau kita sudah tahu, tentunya kita buat daftar. Makanya saya kadang-kadang pada pasien tertentu, saya suruh buat diari. Diari, menarik lucu nih dok. Diari, nanti dari yang dia catat, hari ini makanan apa, pagi makan apa, jam 10 ngemilnya apa, jam 12. Jadi kita bisa tahu evaluasi, kalau dia sudah melakukan dengan baik, dengan obat dikonsumsi dengan baik, harusnya keluhan itu sudah berhenti, dan sehingga kita hanya maintenance saja. tetapi kalau keluhan masih ada, tentunya kita berpikir lagi. Ada kemungkinan adalah barangkali obatnya yang harus kita evaluasi lagi. Atau barangkali dia mengkonsumsi tanda kutip yang sering saya juga tumpah, cuma adalah dia mengkonsumsi herbal yang katanya bagus. Saya menghancurkan, boleh saja, tetapi harus kita tahu herbalnya seperti apa. sehingga tidak ada kontradiksi atau interaksi dengan obat yang kita berikan yang efeknya akan merugikan. Itu saja. Jadi intinya memang awalnya ini selalu dari keluhan, berangkat dari keluhan. Baik itu untuk self-awareness kita sendiri, sama ketika dokter memutuskan pemeriksaan apa yang tepat, tindakan apa yang tepat. Terus tadi juga menarik nih, dokter sempat cerita tentang diari. Berarti itu banyak tuh pasien dokter yang curhat berarti sekalian ke dokternya. Jadi artinya saya menganjurkan itu karena apa? Terutama bagi mereka-mereka yang barangkali dia sudah tanda kutip belanja berobat. Bisa berobat ke ya mananya ke klinik ya biasa ya atau dia mungkin dia berobat ke alternatif atau dia mencoba mengobati sendiri tetapi hasilnya tidak tuntas. Jadi kan saya melakukan diari itu tujuh melihat dari yang dia konsumsi ada nggak koronasi dengan perubahan terhadap peluhannya satu. Kemudian dari obat yang kita berikan apakah dia memberikan dampak positif artinya dia bisa melakukan aktivitas sehari-hari secara normal. Ya kan? Yang ketiga kira-kira dengan kombinasi dari pola makannya dengan obatnya sesuai apakah dia bisa meningkatkan ya kapasitas diri atau produktivitas sehingga dia mengarah kepada kondisi pencerahannya menjadi normal. Karena kalau sudah menuju sana tentunya kebutuhan obat bisa kita turunkan. Jadi tubuh sendirilah yang akan memulihkan atau merecovery kelainan itu. Jadi dokter juga bisa jadi teman cerita kita nih sebenarnya sahabat linda menceritakan riwayat gitu ya perjalanan kenapa keluhan itu bisa timbul kapan gitu ya kita tuh udah kemana aja gitu bisa diceritain ya dok sama dokter. Terus juga tadi dokter sempat bilang tentang endoskopi itu kayaknya agak-agak ada teknologi gitu ya inovasi terbaru tapi tunggu dulu nih dok nanti kita bahas lagi di episode berikutnya. Terima kasih banyak dokter Wisnu untuk episode kali ini tentang pemeriksaan untuk mengetahui kesehatan pencernaan kita. Sahabat bunda jangan kemana-mana pantengin lagi di juaranya bunda episode berikutnya kita akan ngobrolin tentang teknologi dan inovasi apa aja yang ada saat ini untuk mengetahui kesehatan pencernaan kita semua. Saya Tifa, pamit dulu. Bye-bye. Selamat menikmati. 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 Terima kasih.